Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel Youtube saya Yanto Tanjung. Channel yang membahas soal-soal TOEFL dan belajar bahasa Inggris secara mandiri. Bagi yang belum kenal, saya adalah desain bahasa Inggris di Universitas Jambi. Flutter belakang pendidikan saya, S1, S2, dan S3 adalah pendidikan bahasa Inggris. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bagian kosa kata atau vocabulary yang berkaitan dengan TOEFL, IELTS, TOEFL, dan bahasa Inggris secara umum. Nah kita pelajari kali ini dalam paribu kata pertama yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam tulisan, baik tulisan textbook, koran, majalah, atau apapun di internet misalnya. Memuasai 4.000 kata ini berarti memuasai 80-90% percakapan atau tulisan dalam bahasa Inggris. Dan ini kosa kata 4.000 ini merupakan hasil penelitian dari Polnation, seorang ahli bahasa dari New Zealand, Selandia Baru. Ini bukunya diambil dari bukunya Polnation itu. Saya sebutkan sumbernya di bagian deskripsi. Oke, kali ini kita sudah sampai pada unit 4. Artinya kita sampai pada kata nomor 61-80. Walaupun kedengarannya kita hanya membahas 20 kata satu kali pertemuan, sebetulnya kita membahas ratusan kata setiap kali pertemuan. Kenapa? Karena setiap kali pertemuan, setiap kata itu dijelaskan oleh kata yang lain dalam bahasa Inggris juga. Untuk memperjelas, kita ada definisi kata, ada contoh-contoh kata, dan pemakaiannya dalam kalimat. Sebab memahami sebuah vocabulary, tidak hanya sekedar tahu maknanya, tapi juga mesti tahu ejaannya seperti apa, bagaimana cara pengucapannya, dan dia jenis kata apa, apakah verb, kata kerja, ejektif, kata sifat, noun, kata benda, preposisi, kata depan, dan seterusnya. Harus paham itu. Itu yang disebut dengan memuasai kata. Jadi tidak bisa hanya tahu artinya saja. Kemudian selain itu juga memahami konteks kalimatnya. Nah penjelasan lebih lengkap ada pada bagian pertama dari seri ini, yaitu seri belajar vocabulary bagi semula. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. Ini dia yang akan kita bahas seribu kata pertama dalam bahasa Inggris. Nah, nomor 4, nomor kata nomor 61 sampai 80. Oke, kata nomor 61 itu appropriate. Cara membacanya ini dan dia adalah, jenis katanya adalah ejektif atau kata sifat. Kata sifat berarti dia menjelaskan kata benda. Dan letaknya biasanya di belakang sesudah to be. Contohnya ini, Bila sesuatu itu appropriate berarti dia benar atau normal. Jadi appropriate itu apa? Pantas gitu ya. Cocok, sesuai, tergantung konteks kalimatnya. Nah, contoh kalimatnya ini ada. It's appropriate to wear a suit when you go to the office. Adalah hal yang pantas mengenakan suit. Baju. Baju kemeja misalnya. When you go to the office. 62, avoid. Ini seringkali muncul. Jadi semua kata yang kita pelajari adalah kata yang seringkali muncul. Dan dia adalah verb. Verb biasanya menjelaskan. Fungsinya adalah letaknya sesudah. Biasanya ya, sesudah subject. To avoid something is to stay away from it. Avoid sesuatu artinya menjauh dari sesuatu itu. Nah, kita bisa menembak kalau menjauh dari sesuatu itu artinya menghindari. Avoid the broken bottle on the floor. Hindari the broken bottle. Botol yang pecah itu. Yang ada di lantai. Jadi tidak hanya maknanya yang ada dalam kamus. Tapi juga contoh kalimatnya. Sehingga kita tahu konteksnya. Avoid the broken bottle. Dan kata-katanya sering diulang. Avoid. Kita jadi tahu tulisannya seperti ini. Avoid seperti ini. Nanti ada lagi pertanyaan pada latihan. Dan bacaannya. 63, behave. Ini adalah verb. To behave is to act in a particular way. Especially to be good. To behave artinya berperilaku yang baik. To act in a particular way. Berperilaku. Tertentu yang biasanya khususnya berlakunya baik. She always behave well when her father is around. Dia selalu berperilaku baik ketika ayahnya di dekatnya. Jadi ada konteks kalimatnya. Ada pengertian dalam kamus. Ini cara belajar bahasa Inggris yang benar untuk kosa kata. Tidak menghafal lima sehari tanpa memahami konteksnya. Calm. Adjective. Sudah jadi bahasa Inggrisnya ya. Calm. Bukan kayak lembu. When someone is calm, they do not get excited or upset. Bila seseorang itu calm, katanya. Orang itu katanya tidak excited. Tidak terlalu bersemangat. Or upset. Dan juga tidak marah atau kesal. Kalimat disebut dengan calm. Tenang. Jadi kita tahu konteksnya. Calm itu seperti apa. Tidak hanya sekedar tahu artinya. Calm itu tenang. Tapi konteksnya kayak apa. Jadi konteks calm itu orang itu tidak terlalu menggebu-gebu. Tidak terlalu bersemangat. Tapi juga tidak marah. Biasa-biasa saja. Tenang. Ada orang yang gampang. Biasanya orang yang kalau terlalu gampang suka apa ya. ketawa atau apa-apa. Biasanya juga gampang marah. A nice warm bath makes me feel so calm. Warm. Jadi mandi dengan menggunakan air hangat. Membuatku merasa tenang. Concern. Ini kata benda. Now. Concern is a feeling of worry. Nah ini persamaan kata. Jadi kita belajar juga persamaan kata di sini. Concern artinya khawatir. Merasa khawatir. I was filled with concern after reading the newspaper. Aku merasa khawatir setelah membaca surat kabar itu. Ya mungkin berita yang ada di dalamnya buat dikhawatir. Kemudian content. Itu fungsinya di sini sebagai adjective. Ini agak berbeda dengan content yang pernah kita ketahui. Coba kita cek. To be content is to be happy and not want more. Content itu artinya katanya merasa content berarti merasa bahagia dan tidak ingin lebih. Kenapa maksudnya itu? Bisa ditebak ya. Content itu sama dengan puas. Dan dia adalah adjective. Adjective fungsinya menjelaskan kata benda. Jadi puas, merasa senang, tidak ingin apa-apa lagi. The baby looks very content sitting on the floor. Bayi itu terlihat sangat tenang. Duduk di lantai. Sangat bahagia dan dia tidak ingin apa-apa lagi. Jadi santai. Puas. Expect. Itu adalah verb. If you expect something to happen, you believe it will happen. Jika Anda expect sesuatu terjadi, Anda yakin bahwa itu akan terjadi. Expect itu artinya memperkirakan, menduga. Bisa juga berharap. Tapi sekali lagi konteksnya. I expect the bus to be here very soon. Saya mengira bahwa bus ini akan berhasil. Tiba dengan segera. Berarti kan dia sebagai verb letaknya sesudah subject. Jadi kalau tidak hanya sekedar tahu maknanya dan ejaannya, tapi juga letaknya dalam kalimat seperti apa. Fungsinya sebagai kata apa. Jadi harus lengkap memahami sebuah kata itu. 68, frequently. Yang ada di ini biasanya adalah head verb. Kata keterangan. Kata keterangan biasanya menjelaskan kata sifat atau kata keterangan yang lain atau bisa juga menjelaskan kata kerja. When something happens frequently. Nah, perhatikan. Letak head verb ini menjelaskan happens di sini. Menjelaskan kata kerja sebelumnya. Bila sesuatu terjadi frequently, sesuatu itu terjadinya sering. Jadi frequently itu artinya sering. Ini persamaan kata lagi. Jadi kita belajar kosa kata itu mesti lengkap. Tidak naikannya, tidak hanya bagaimana mengucapkannya, jenis katanya, tapi juga konteksnya dalam kalimat dan persamaan atau lawan katanya. We meet frequently either at the beginning or ending of the week. Kami sering kali bertemu, baik di awal maupun di akhir minggu. Habit. Ini sudah sering kita tahu. Ini adalah noun. Biasanya seperti ini. Kosa kata yang populer. Makanya namanya 4.000 kata pertama. Paling sering digunakan dalam teks maupun dalam percakapan. A habit is a thing that you do often. Meskipun kita sudah tahu artinya, coba lihat. Ini menarik makna penjelasannya. Habit itu adalah sesuatu yang Anda sering melakukan. Smoking is a bad habit. Merkok adalah kebiasaan. Yang buruk yang dapat membunuh. Seventy. Instruct. Itu adalah verb. To instruct is to teach. Ini adalah namanya persamaan kata. Sinonim. Jadi instruct itu sama dengan mengajar. Kita sudah tahu teach. Sekarang kita tahu instruct. My teacher instruct us in several subjects. Buruku mengajar kami dalam beberapa mata pelajaran. Issue. Oh ini sudah ada ya. Tulisannya. Ini saya sengaja untuk tidak menulisnya. Issue itu bisa jadi masalah. An issue is an important topic. Issue di sini adalah topik yang penting. Pria-pria itu berbicara mengenai masalah-masalah penting. Masalah-masalah yang penting bagi kebanyakan orang. Non. Non ini pronoun. Kata ganti. Non. Bicanya non disini bukan noni. Bukan non juga. Non means not any of someone or something. Non itu tidak. Tidak ada satupun baik orang maupun benda. He spent all his money. Dia menghabiskan semua waktunya. That is none left. Tidak ada lagi yang tersisa. Passion. Ini adalah adjective kata sifat. Nah kita tahu kalau kata sifat dia artinya menjelaskan kata beda. If a person is patient, they don't become angry or upset easily. Passion itu katanya jika seseorang patient, orang itu tidak marah atau kesal dengan mudah. Tidak marah atau kesal dengan mudah. Berarti sabar. Jadi marah lawannya sabar. Cuma disini ada negatifnya. Jadi kita belajar sebuah kata, kita mengaikkan dengan kata yang lain. Sehingga tadi saya bilang walaupun judulnya katanya nomor 61 sampai 80, sebetulnya kita belajar ini banyak sekali. Lebih dari dua kali lipatnya. Bisa ratusan. Silahkan ditunggu sendiri. Ini contoh kalimatnya ya. Ini pengertiannya. Ini contoh kalimat. Aku harus sabar dan menunggu sampai jam lima tepat. Berarti kan konteks kalimatnya, susunan kalimatnya. Semakin sering kita membaca, semakin paham kita mengenai sebuah kata. Positive. If something positive, it is good. Jadi positive ini maknanya sama dengan good. She has positive future ahead of her after finishing college. Ya, Miki masa depan yang positif. Sudah jadi bahasa Indonesia ya. Kedepannya. Setelah selesai kuliah. Nah, ini kita beruntung ya. Ada sekali banyak bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Indonesia. Salah satunya positif. Dan terlain seperti yang sering saya sebutkan ada bus, komputer misalnya. Yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jumlahnya di sekitar 1640 lebih. Artinya yang kita pelajari sebetulnya sedikit sekali. Kalau maksud saya, karena kita sudah menghasilkan 1600 kata itu, sebetulnya tugas kita lebih sedikit untuk memahami kata-kata dalam bahasa Inggris. Pertama, paribu kata. Punish adalah verb. To punish means to make someone suffer. Punish berarti membuat seseorang suffer. Menderita. Kalau tidak tahu, tinggal lihat di kamus. For breaking. Karena breaking the rules or law. Melanggar peraturan atau undang-undang. Atau hukum. To punish me, my teacher had me stand in the corner. Jadi orang-orang itu artinya menghukum. Untuk menghukumku, guruku, menuruku, berdiri di sudut woman kelas. Represent. Ini adalah verb. To represent. Is to speak or act for a person or group. Represent itu artinya berbicara atau berbuat untuk seseorang atau kompok. Berarti mewakili. My lawyer. Ini diperjelas makna kamus ini dengan konteks kalimatnya. My lawyer will represent me in court. Pengacaraku akan mewakiliku di pengadilan. Shake adalah verb. To shake is to move back and forth or up and down quickly. Coba kita tebak. Menggerakkan ke belakang, ke depan, atau ke atas, dan ke bawah dengan cepat. Berarti menggoyang-goyang. Bisa juga shake itu ya shake hand. Misalnya bersalaman. Ini dia contohnya. When people shake hand, it usually means they agree. Seorang menggoyang tangannya kan menyalami di sini maknanya ya. Kalau shake berdiri sendiri, maknanya itu belum goyang-goyang. Tapi kalau shake hand, bukan menggoyang tangan, tapi bersalaman. Makanya penting konteksnya. Tidaknya sekedar makna dalam kapus. Jika seorang bersalaman, it usually means they agree. Biasanya maknanya adalah mereka setuju. Spread, ini adalah verb. To spread is to move quickly to more places. Spread itu bergerak dengan cepat ke banyak tempat. Berarti menyebar. I like to spread butter on my toes. Ini konteksnya tidak lain dengan yang di atas tadi. Aku suka menyebarkan butter mentega di roti ku. Yang menyebarkan di sini. Kamu bisa bayangkan menyebarkan mentega. Kita bayangkan ada mentega lalu diolaskan di sini. Lebih cocoknya. Stroll, verb. Kita lihat apa maknanya. Stroll to stroll means to walk slowly. Stroll to strollnya berjalan dengan pelan dan tepat. Jadi kata lain dari walk adalah stroll. My dog and I stroll through the park today. Anjingku dan aku berjalan. Melalui taman hari ini. Terakhir, village. Ini sudah bahasa yang cukup populer. Adalah noun of village is a very small town. Village itu adalah sebuah kota yang sangat kecil. Jadinya desa ya. Kita mengingatkan desa atau kota. There are only few houses in my village. Ada beberapa rumah di desa. Jadi kesimpulannya kita sudah bahas 20 kata. Baik tulisannya, ejaannya, jenis katanya. Bagaimana mengucapkannya. Dia jenis kata apa. Kata kerja, kata bunda. Letaknya di mana dalam kalimat. Lawang katanya atau persamaan katanya juga sudah kita lihat. Dan maknanya. Serta contoh dalam kalimat. Ini latihannya. Write a word. Tadi suruh nulis. Jadi untuk bisa memami kata dengan komplit. Juga harus tahu bagaimana menulisnya, mengijahnya. Ini ada tiga huruf yang hilang. Silahkan ada spread ya. I was happy to sit. Happy sama dengan apa tadi. Bagaimana tulisannya. Rumah itu akan bergerak ke depan. Belakang dan ke depan jika angin bertiup kencang. Jadi kita sudah bahas. I waited for the monster to come out of the cave. Aku menunggu. I didn't want to talk to my sister. Aku tidak ingin berbicara dengan. Aku stay away from her. Jadi aku menjauh dari dia. Namun jauh ini apa? Nanti kunci jawabannya ada di link yang saya tulis nanti di deskripsi. Silahkan kerjakan sendiri. Ini juga sama. Before Kimberly sang. Namanya kalimat 2 ini yang paling cocok. Sebelum Kimberly bernyanyi. Guru mengingatkan setiap orang untuk tiap. Ini yang cocok. Ini yang tidak cocok. Dia menyuruh orang untuk tidur. Tidak masuk akal. Jadi pilih yang cocok. Jadi harus memahami makinanya. When we heard the loud sound. Ketika kami mendengarkan suara yang sangat keras. The man told us to be quiet. Dia itu menyuruh kami dia. Maka apa yang terjadi lanjutkan. They asked us to wait. Mereka minta kami untuk menunggu. I met a new friend yesterday and aku bertemu seorang teman kemarin dan apa sesudahnya. Jadi kalau dia mengerjakannya sendiri latihan sendiri. Cari tahu jawabannya sendiri itu cara belajar yang efektif. Tidak semuanya disodorkan. Oh ini jawabannya ini ya. Tidak begitu cara belajar. Cari sendiri. Tahu kesalahannya di mana. Begitu cara belajar yang benar. Oke eksersis dua juga sama. Katanya disini kasih tanda conteng kalimat dengan kata yang dicetak. Tebal itu yang masuk akal. Jadi dua kalimat ini mana yang masuk akal. Misalnya saya contohkan The girl's positive words made me feel better. Kata-kata positif dari gadis itu membuatku merasa lebih baik. Apakah ini yang benar atau kayak yang ini. Kami mengambil desa itu keluar dari rumah. Tidak masuk akal ya. Mengeluarkan desa dari rumah. Berarti ini tidak benar. Contoh yang kedua The girl's positive words gadis berjian itu berteriak keras. Ini juga tidak masuk akal. Mungkin jawabannya ini. Dan seterusnya ada 10. Silahkan dikerjakan. Dipausekan dulu. Jawaban yang benarnya ada di link yang saya buat deskripsi. Sekarang kita coba lihat makna kata-kata yang 20 tadi dalam sebuah cerita. Judulnya The Dog's Bell. Bell Manjik. John's Dog. Ketika membaca kayak gini adik-adik harus perhatikan setiap kalimat, setiap kata itu maksudnya apa. Membiasakan otak kita. John's Dog berarti ada nama orang, ada koma pakai S. Kata benda berarti menyatakan kepemilikan. Anjingnya si John. Jadi anjing itu miliknya si John. Ali's house. Ali, S. House. Rumahnya Ali. Babis. Shoes misalnya. Sepatunya Bobby dan seterusnya. anjingnya was a bad dog. Anjing yang nakal, yang jahat. He beat people frequently. Dia sering menggigit orang. John had a great concern. Sangat khawatir mengenai hal ini. Khawatir yang kita pelajari tadi ini sering. It was not appropriate way for a dog to behave. Itu bukan sesuatu yang perilaku, yang pantas sekor anjing. Jadi dia harus berlaku. Baik. His friend in the village always expected the dog to bite them. Jadi teman-temannya, maksudnya teman-temannya John tadi, di desa itu selalu berperasangka bahwa anjing itu akan menggigit mereka. Berkirakan. Menebak. Ini sebuah John dog spread through the village. Berita mengenai anjingnya. John yang suka menggigit itu segera menyebar. Cepat menyebar ya. Di seluruh desa. None. Ini kita sudah belajar tadi. Tak satu pun dari orang wanted to go to John's house. Saya ingin pergi ke rumah John. Takut sama anjing tadi. John tried to instruct the dog to behave. John sudah mencoba. Ini bentuk lampau. Semua kalimat tadi bentuk lampau. Itu harus ada diperhatikan. John sudah mencoba mengajarkan anjingnya untuk berperlaku baik. But it never worked. Tapi tidak pernah berhasil. He tried to be patient. and teach the dog to be calm. Dia mencoba untuk sabar dan mengajar anjing itu untuk tenang. That also didn't work. Itu juga tidak berhasil. John didn't want to punish the dog. John tidak ingin menghukum anjingnya itu. How will I stop my dog's bad habit? Bagaimana caranya ya? Aku bisa menghentikan kebiasaan buruk anjing. Tanya John pada dirinya sendiri. John's friend came to talk to him about the issue. Teman John datang untuk berbicara kepada John mengenai masalah badi. Ini masalah penting, isu. During the important meeting, his friend said. Selama pertemuan penting itu, temannya berkata, The people in the village ask me to represent them. Orang-orang di desa ini meminta aku untuk mewakili mereka. We want your dog to stop this habit. Kami ingin agar anjingmu menghentikan kebiasaan ini. Why don't you put a bell around the dog's neck? Kenapa tidak menaruh bell around the dog's neck? Di lehernya. Taruh di bell. This way, we would hear your dog coming down the street. Dengan cara ini, kami akan mendengar anjingmu itu datang ke jalan. Ada di jalan. John thought this was a great idea. Menurut John, inilah ide yang bagus. Sekarang orang bisa menghindari atau menjauh dari anjing itu. He will not be able to bite anyone anymore. Dia, ini pengganti anjing tadi, tidak akan dapat menggigit siapapun lagi. Coba perhatikan, kita memang pelajari 20 kata saja, tapi ada kata able, ada bite, anyone, anymore, dan seterusnya. The dog like the bell too. Nah, anjingnya ternyata menyukai bell itu. People look at him when they heard his bell. Orang melihat dia ketika mereka mendengar suara bell-nya. Ya, biasanya kecil ya, ketika anjingnya berlelih akan kedengaran bunyinya. This made the dog very content. Ini membuat anjingnya tadi content apa? Senang, puas, He like the song the bell played when he walked. Dia suka suara, kayak nyanyian. Yang dimainkan oleh bell itu ketika dia berjalan. One day, John dog stroll through the village and met some other dogs. Suatu hari anjingnya John ini berjalan di desa itu dan bertemu beberapa anjing lain. Dia menyangka, anjingnya John tadi, menyangka mereka itu menginginkan bell seperti ini. But they laugh at his bell. Tapi mereka menertawakan bellnya itu. They said the bell made people avoid him. Mereka mengatakan bahwa bell itu membuat orang-orang menghindari dia. John dog shook his head. Anjing John menggeleng-gelengkan kepalanya. No, enggak, kata dia. They look at me because they like the bell. Mereka melihatku karena mereka menyukai bell itu. The other dog said, anjing lain mengatakan, You have the wrong idea of what makes you popular. Kau sebetulnya salah paham apa yang membuatmu popular. Of course they like your bell. Tentu saja mereka suka dengan bellmu itu. It tells them where you are. Bellmu itu memberitahu mereka kamu ada di mana. So they can avoid you. Ini avoid tadi sudah dipanggil. Jadi dia bisa menghindari. You aren't able to bite the minimum. Kau tidak akan bisa lagi menggigit mereka. You see? Sekarang Anda paham. Being popular isn't something positive and it's for the wrong reason. Jadi terkenal itu bukanlah sesuatu yang positif jika alasannya keliru atau salah. Jadi kata-kata itu kita pahami sesuai dengan konteksnya. Makanya dia bikin sebuah cerita di sini. Menggunakan kedua puluh kata itu. Dan sekali lagi ini adalah kata yang paling sering dalam percakapan. Nah, untuk mengecek kita. Jadi belajar itu tidak sekedar hanya memahaminya. Tapi tidak pernah dites. Kita sudah sejauh mana memahaminya. Maka baca. What is the story made about? Apa sih ceritanya tadi tentang anjingnya? Story ini tentang apa? Silahkan di cek nanti ya. What is true of the dog? Silahkan di cek lagi. Why did the issue with the dog bother John? Kenapa masalah anjing itu mengganggu John? Orang menghindari rumahnya. Dia tidak mau ke rumah John lagi. What did John do to stop the dog's bad habit? Apa yang dilakukannya? He put a bell. What did the other dog say about the bell? The bell make people avoid the dog. Oke, demikian ya. Jadi cara belajar bahasa Inggris untuk kosa kata. Jadi memahami maknanya. Memahami ejaannya. Kemudian jenis katanya. Kemudian konteks kalimatnya. Pengertiannya. Mungkin juga persamaan dan lawan kata. Jadi kita sudah belajar ratusan kata hari ini. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat menikmati.